selamat menikmati rasakan Pak Dirham sampai sekarang ya yang jelas saya sangat kehilangan sekali ya, bayangkan mungkin rata-rata mungkin baru kenal Pak Alek itu mungkin 5 tahun atau 10 tahun tapi kalau saya kan dari masa kanak-kanak kan sudah mengenal Mas Alek jadi dari mulai umur 5 tahun kami pernah bermain bersama kemudian karena kebetulan kampungnya itu sangat dekat di rumah saya di Pasaranyar, nah kalau ke Pesimben tinggal nyebrang jembatan itu dulu tidak seramai sekarang kendaraan masih sedikit bermain ke sana kemari itu tidak terasa jadi masalah yang ini kita kenal dari kanak-kanak bahkan kemudian ketika masih bujangan SMA ya dulu masih SMA terus sampai beliau menikah terus kebetulan akhirnya ketemu lagi saya kebetulan di Persindon selama 4 tahun disitu kita sering ngobrol bareng bahkan mengikuti diklat-klat dari Pak Zaki dulu Amaru Pak Zaki dan ya sampai ketika beliau menjadi wakil wali kota karena saking dekatnya saya itu sampai bingung ketika mau memanggil Pak Wakil gitu susah gitu akhirnya saya kulino bos akhirnya manggilnya bos jadi saya baru memanggil seorang Pak Wali itu ketika beliau memang benar-benar sudah diangkat jadi Pak Wali itu saya baru apa mantep gitu memanggil Pak Wali ya awalnya itu agak agak kagok gitu susah gitu dan itu saya merasa kehilangannya begini jadi saya awalnya seperti merasa kehilangan sahabat-sahabat yang lain sebelumnya juga kita kehilangan banyak sahabat di tahun 2017 ini ada Pak Pak Tokman kemudian Pak Gai Sudi Pak Gai Tegu ya banyak orang-orang terbaik Pekalongan yang meninggalkan Pekalongan di tahun 2017 jadi ada satu cerita yang mungkin akan saya sampaikan bahwa saya awalnya biasa seperti itu tapi ketika saya melihat berlaku anak saya saya jadi wah ini polisiwa yang luar biasa ini dalam sejarah kenapa seorang wali kota di Pekalongan dari wali kota zaman kolonial Belanda ada delapan wali kota India Belanda kemudian ada ditambah dengan Pak Alek ini yang ke-26 itu tidak ada yang meninggal ketika beliau menjabat dan ini ketika beliau menjabat meninggal nah ini suatu peristiwa yang luar biasa kemudian perilaku anak saya itu sering buka Facebook dan yang dibuka kebetulan Facebooknya Muhammad Lutfi jadi saya kakin loh anak saya kok malah dia merhatikan terus ketika proses prosesi menjelang pemakaman sampai dengan pemakaman itu selalu dia tanyakan kepada saya secara detail gitu sampai kadang saya kewalahan menjawabnya ini anak kecil aja bagi dia ada sebuah peristiwa yang dia tangkap luar biasa gitu kan dan ini saya kaget sekali wah anak saya ternyata lebih cepat terangsang itu menangkap peristiwa luar biasa dan akhirnya saya ya sudah ini surat handaktir harus menjadi bagian sejarah dari Pekalongan oke Mas Aap kalau beliau kan tadi disampaikan bahwa beliau selaku putra sulung ya ini seorang kakak yang meskipun santai namun tegas di keluarga yang terniang sampai sekarang ini apa nasihat beliau yang Mas Aap sampai teringat nasihat beliau ke saya secara spesifik atau yang itu sih mungkin hampir tidak ada walaupun ada beberapa cuma nasehat secara langsung yang lebih spesifik itu hampir tidak ada tetapi beliau memberi contoh dan memberi nasehat itu lewat perilaku yang bagaimana perilaku beliau yang sangat nyedulur bagaimana perilaku beliau yang terhadap musuh pun bisa dirangkul menjadi kawan sosok yang santai yang sosial silaturahim dan yang lebih penting lagi bahwa sosok Mas Alek ini terutama setelah ayah Anda meninggal ya beliau menjabat sebagai wakil wali kota sampai sekarang wali kota kalau beliau mau bertugas di luar kota beliau menyempatkan datang ke rumah ibu dan pamitan itu yang menurut saya menjadi sifat teladan beliau bagaimana sifat apa terhadap orang tua bagaimana sifat terhadap saudara bagaimana sifat terhadap teman bagaimana sifat terhadap masyarakat terhadap bahkan musuh pun cuman beliau memberi contoh lewat perilaku Pak Lutfi kalau sebagai sahabat terus yang ya kadang-kadang kalau sahabat kan ngomong apa adanya menyampaikan apa adanya intinya karena kita sudah dekat dan saling mengingatkan mungkin seperti apa Pak dengan Pak Lutfi yang seperti ini dan beliau yang selalu ngomong apa adanya juga jadi gini mas ya pengalaman saya dengan almarhum yang paling berkesan itu adalah sebenarnya tidak mudah untuk menjadi sahabat dekat beliau ini harus menjadi apa semua mungkin sudah tahu tapi ini saya buka jadi sebenarnya tidak mudah untuk menjadi benar-benar menjadi sahabat beliau kan gini saya itu sering di fitnah berkali-kali tentunya oleh orang yang membenci saya kepada Pak Alek lah Pak Alek itu tidak sekedar bukan curhat ini pengalaman jadi Pak Alek itu tidak mudah mendengar cerita dari sepihak ketika isu fitnah rumor tentang saya disampaikan ke Pak Alek Pak Alek itu klarifikasinya tidak dengan saya dipanggil kemudian apa benar tidak tapi dengan perbuatan langsung salah satu contohnya bayangkan seorang wakil wali kota jam setengah satu datang ke rumah setengah satu malam datang ke rumah saya tanpa janjian tiba-tiba telpon karena sudah sudah tahu kalau saya kalau jam satu belum tidur itu datang jam setengah satu terus telpon kamu di mana saya jawab ya di rumah tidak diskusi tidak dialog dengan di luar tidak saya di rumah kalau benar Anda di rumah silahkan keluar sekarang saya sudah di depan rumahmu bayangkan kalau saya saat itu jawab masih di luaran bohongan ketika saya bilang di rumah dan ternyata saya keluar rumah dan sudah ada mobil beliau itu beliau percaya aku lebih percaya kamu berarti dari situ saja sudah ketahuan itu beliau sering untuk menunjukkan bahwa ini orang ini jujur dengan saya atau tidak tidak dengan kalimat-kalimat atau kata-kata tapi dengan perbuatan langsung kemudian bentuk loyalitas mungkin mas Af juga sering tahu jam setengah dua malam kadang tes case-nya juga luar biasa ini keluarganya mas Af ini setengah dua sudah mau tidur saya tidak mau tahu coba kamu ke sini ke rumah saya harus datang tapi karena beliau juga tahu kalau saya orang yang cukup takut dengan kekelapan bos mohon maaf sudah setengah dua kan kelap pulangnya sama siapa oh iya oke tidak marah Pak Alek tahu kalau saya itu ketakutan orang yang takutlah bahasanya orang penakut takut kekelapan bukan kecing takut kekelapan jadi kalau ada acara setengah tiga malam sebelas malam pun beliau tidak pernah lagi nelpon saya untuk datang ke rumahnya bukan karena apa-apa pulangnya yang beliau pikirkan sama siapa kan itu masalahnya dan ternyata ketika saya tolak pun dengan alasan yang masuk akal tidak pernah marah jadi kalau dengan keluarga Pak Alek atau terutama keluarga besarnya ada Pak Andi kemudian ada Pak Hab tidak usah bersikap yang pura-pura pasti ketahuan jadi bersikap apa adanya jangan itu intinya dari keluarga sendiri kondisi keluarga ini ya lingkungan keluarga Pak Alek ini yang apa adanya akhirnya dapat juga diterima masyarakat ya dan kita pun harus apa adanya kan itu nah itu dia yang terkenang sampai sekarang baik kita akan kembali lagi tetap bersama kita di Expos jangan kemana-mana selamat menikmati